Ayo kita lanjutkan pelajaran kita tentang Das Studio Seperti apapun tampilan awal daripada Das Studio Anda, Anda tidak terlalu pusing Jika Anda merasa ini tidak sesuai dengan keinginan Anda, langsung awali saja dari sini Window, Workspace, Select Layout, maka pilih layout yang Anda inginkan dari sini Sehingga tampilannya mulai lagi kembali dari awal Oke, Accept Nah inilah tampilan awal City Layout Limits Di sini, di window, ada di sini menu tab Seluruh tab ini bisa Anda klik, Anda tambahkan, Anda gunakan sesuai keinginan Anda Tab ini yang akan tampil seperti ini di sini Ini Ini semua namanya tab Ini juga namanya semua tab Ini juga tab Ini juga tab namanya di sini Masing-masing tab ini bisa Anda atur posisinya Atur kegunaannya Tampilkan dan tutup Misalkan ini, jika Anda pusing tidak mengerti penggunanya ini, tutup dulu sementara Tutupin saja Apa ini banyak-banyak tidak dibutuhkan, di close saja, ditutup Kapan Anda butuhkan, bisa Anda panggil kembali Kapan Anda butuhkan kembali, ini bisa Anda terpanggil di sini Misalkan Anda mau buat menu view, maka tampil menu view di sini Menu di sini bisa juga Anda pindahkan ke sebelah kanan ini Demikian juga sebaliknya bisa Anda geser kembali ke sini Bisa Anda atur sesuai kebutuhan Anda Mau Anda hapus Ini install ini mungkin tidak Anda butuhkan, sehingga di sini hanya ada smart content dan content library Mungkin itu lebih simpel bagi Anda, silakan Ini bisa Anda tarik Letakkan di tengah Atau dimanapun Kemudian Atur di sini Menjadi fit screen Sehingga Anda mau melihat apa saja sih item-item daripada smart content saya yang sudah ada Di sini semua produknya Kalau ini terlalu sempit, di sini ada garis yang lebih tebal di tengah ini, silakan di klik Sehingga keseluruhannya tampil di sini Oh, ternyata semua produk saya ada di sini Inilah produk yang sudah ada Masing-masing siswa kategorinya bisa Anda lihat Anda boleh tutup kembali Jika Anda mau nampilkan kembali di sini, silakan klik di sini Smart content Das Studio memberikan keleluasan bagi Anda untuk menggunakan menu tab ini Mau dimanapun Anda inginkan Tambahkan buang, atur, geser Yang penting Anda tahu menggunakannya Jadi, Das Studio memberikan keleluasan bagi kita untuk menampilkan tab yang ada di sini Mau seperti apapun Mau dimanapun, mau kita letakkan Inilah keunikan daripada Das Studio memberikan keleluasan bagi penggunanya Untuk menggunakan tab ini sesuai kebutuhannya untuk mempermudah pekerjaannya Saya, Pitus Polikarpus Surung Siman Ulang Sampai di sini dulu tutorial ini Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya